Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sekarang kita bahas Bukunya Eric Fromm Yaitu The Art of Loving Atau Seni Mencintai The Art of Loving Terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta Grup Kompas Jadi Di dalam teori-teori psikologi Ada yang namanya Seni Mencintai Kalau Martin Seligman bilang Seni Mencintai adalah Love Attraction Nah disini adalah Mereka di dalam Buku Eric Fromm itu Pertama Secara etimologis Pengertian cinta dan seni Terus Jawaban dari masalah Eksistensi atau keberadaan manusia Terus cinta orang tua dan anak Objek cinta sesama Cinta ibu Cinta erotis Cinta diri Cinta Allah Atau cinta pada Tuhan Cinta kehancuran Dan masyarakat Barat kontemporer Terus praktiknya cinta Setelah itu Tentang penulis Jadi Kita Apa ya Sedikit review Penulisnya dulu Eric Fromm itu siapa sih Eric Fromm itu Tokoh fisikologi Dari Jerman Khususnya Dia itu Penulis juga Dosen di Amerika Jadi Karya Eric Fromm Secara ringkas Kapasitasnya sebagai seorang Intektual Penulis yang berminat Cakupannya sangat luas Mengambungkan banyak Disiplin ilmu Untuk karyanya Ciri-cirinya Mencakup segala Ditenuhkan Dalam buku-bukunya Ciri-ciri adalah Humanisme Yang mendasar Usaha untuk Mencari makna kehidupan Di era modern Yang penuh dengan Keterasinya Atau John Dollar Dalam New York Herlar Tribune Menyebut Fromm sebagai seorang Sosiolog Filsuf Sejarawan Pisokanalisis Ekonomi Dan sekaligus Antropolog Dan Satu lagi Coba ditambahkan Pecinta kehidupan manusia Penyair Dan Prama Eric Fromm Dilahirkan Pada Abad Baru Di Frankfurt Jerman 23 Maret 1900 Di Pada Garis keturunan Ayahnya Kakek dan Ibu Buyutnya Adalah Prabi Yota Yahudi Sementara Dari garis keturunan Ibunya Taman Ibunya Adalah Seorang Terpelajar Terkenal Dalam Kitab Talmud Nah Walaupun Ayahnya Nete Pali Adalah Seorang Usahawan Keluarga Yang Ketat Merupakan Penganut Ortodoks Yang Ketika Berusia Berulang Tahun Kemudian Dijelaskan Saya Meninggalkan Penyakinan Menurut agama Saya Karena Saya Tidak Ingin Berpastrisipasi Dalam Golongan Umat Manusia Dalam Bentuk Apapun Bagaimana Polipik Namun Tradisi Keterpelajarannya Yang Telah Menjadi Bagian Hidupnya Sejak Masa Kanak Keras Membentuk Sebagian Besar Teori Yang Telah Ditulisnya Fromm Belajar Di Universitas Heidenberg Pada 1922 Yang Meneluskan Peridiknya Di Fisikoanalitik Institut Di Berlin Dia Berguru Pada Penganggung Paul Reut Seperti Haneset Hidore Seperti Banyak Fisikoanalisi Fromm Tidak Memiliki Pelatihan Di Bidang Kedokteran Fakta Yang Dapat Memang Jelasan Pendekatannya Lebih Elektrik Inovatif Di Bidang Fisikoanalisis Memang Fisikoanalisis Pertamanya Itu Di Bidang Kedokteran Psikiatri Karena Sekarang Jadi Ilmu Tertua Di Bidang Psikologi Paul Meninggalkan Jerman Nazi Pada 1934 Tindah Ke Amerika Serikat Kemudian Mengajar Di Banyak Universitas College Termasuk New York University New York University For Social Research Michigan State New York University Dan Nation Autonomous Penipses Of Mexico Yang Juga Merupakan Seorang Pengajar Tamu Di Washington School Psikiatri Dan Anggota Pendiri William Elson White Institute Of Psikiatri Physical Analysis And Psikology Setelah Sosok Sosok pentingnya Dalam Psikologi Abad Ke 20 Fromm Mencoba Memformaliskan Sebuah Sistem Yang Lebih Memadai Dibandingkan Sistem Fude Yang Mendapat Permasalahan Kehidupan Pemperkorel Yang Yakin Bahwa Faktor Faktor Sosial Dan Ekonomi Bukan Dorongan Dorongan Bawaan Yang Dapat Penting Pada Perlaku Manusia Jadi Karya Fromm Yang Intraktor Eksat Tetapi Dapat Dipahami Oleh Pembaca Berpengetahuan Cukup Berapa Darinya Adalah 20 Bukunya Terkenal Escape From Freedom Keluar Dari Kebebasan Yang Menyatakan Bahwa Manusia Modern Yang Takut Akan Kebebasan Mencoba Melepaskan Diri Dari Otorotorisme Dan Konforisme Merupakan Rusakan Diri Nah Belian Dengan Teori Frudian Kon Memandang Neurosis Sebagai Masalah Moral Dalam Masyarakat Yang Refresif Terusakan Diri Adalah Hasil Dari Hidup Tanpa Kehidupan Untuk Memuji Buku Soaran Itu Seorang Antropolog Margaret Met Menulis Buku Itu Menjabat Jurang Antara Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Psikologi Dan Menunjukkan Bahwa Teori Yang Menjelaskan Cara Manusia Mencari Naka Hidup Dan Sifat Kemanusiaan Semaka Tidak Memadai Ia Sangat Terpukul Oleh Kehancuran Yang Diakibatkan Korbannya Perang Dunia Ia Menulis Ketika Perang Pemanggir Saya Adalah Seorang Pemanggir Yang Sangat Terguncang Yang Terobsesi Dengan Mengapa Perang Sampai Terjadi Dengan Keinginan Memahami Rasionalitas Pelaku Manusia Dengan Keinginan Yang Tulus Untuk Berdamai Dalam Pemahaman Internasional Perang Mengutuk Berkorbannya Perlombaan Persenjataan Dan 1960 Bukunya Pada tahun 1955 Yang Berjudul The Sign Of Society Menunjukkan Bahwa Masing-masing Individu Didapatkan Dari Dominasi Teknologi Perlu Mengembangkan Standar-standar Etika Yang Tinggi Bahaya Masa Depan Adalah Manusia Mungkin Menjadi Robot Polisnya Namun Andai Karena Robot Adalah Manusia Yang Tidak Akan Bertahan Hidup Dan Waras Ia Menghancurkan Dunianya Dan Dirinya Sendiri Karena Tidak Tahan Lagi Terhadap Kebosanan Hidup Dan Ketidak Permaknaan Tersebut Boleh Memperoleh Tanggapan Luas Misalnya Tentukan Wardo Frank Waland The Nation Pada Bukunya Itu Secara Terang-terangan Seorang Mungkin Menyebutnya Dengan Sangat Bersemangat Menjadi Penkritik Sosial Pada Tahun 1957 Trump Membantu Mengenasi National Committee For Science Nuclear Policy Atau SAIM Yang Menggambarkan Nama Dari Bukunya Pada Tahun 1956 Trump Mempublikasikan The Art Of Loving Sebuah Karya Yang Akhirnya Menjadi Buku Yang Paling Terkenal Dan Paling Lama Bertahan Yang Menyebut Cinta Satu-satunya Jawaban Waras Untuk Memuaskan Masalah Keberadaan Manusia Atau Eksistensial Manusia Trump Mengertikan Cinta Dalam Semua Aspek Bukan Hanya Cinta Romantis Cinta Terutama Bukanlah Satu Hubungan Seorang Individu Ketujuh Cinta Cinta Adalah Sikap Atau Orientasi Karakter Yang Menentukan Keterhubungan Seseorang Seseorang Dengan Dunia Keseluruhan Bukan Hanya Pada Aspek Satu Objek Cinta Jadi Ada Cinta Sosial Cintanya Itu Banyak Jadi Bukan Hanya Pada Satu Objek Saja The Art Of Loving Memperkenalkan Gagasan Rom Tentang Perbedaan Antara Cinta Diri Dan Egoisme Yang Dianggap Sebagai Masalah Satu Kontribusi Yang Paling Penting Bagi Ilmu Psikologi Sebagai Bukunya Bessiler Art Of Loving Dipuji Oleh Pengkritik Pawasan Yang Menantang God Tribune Menulis Eric Rom Adalah Seorang Psikolog Yang Mampu Melakukan Terobosan Dan Penulis Memiliki Kemampuan Bukunya Bekelas Tanpa Syakko Syangka Praktisi Dan Presisi Menyanjung Buku Tersebut Dalam Fortune Pada Tahun 198 Ana Faces Bukunya Sangat Tipis Kurang Dari Satu Salaman Tetapi Setiap Baris Ditemas Dengan Hal Akhal Sehat Bela Rasa Dan Realisme Dalam Banyak Hal Kom Ada Seorang Penulis Yang Mengkombinasikan Wawasan Baru Dengan Kebijakan Kuno Dengan Satu Cara Sesuai Dengan Dasar Warsa Selanjut The Art Of Loving Mengalami Kebangkitan Kembali Pada 1960 Ketika Buku Itu Digudahkan Oleh Budaya Tanding Di Kampus Beguan Sejak Terjual Sebanyak 5 Juta Eksemplar Buku Pendi Kayak From Lainnya Adalah Sigmund Fruit Of Mission Analysis Of His Personal Influence The Forget Of Language Introduction The Understanding Dreams Files And Mythos Dan You Shall Be A God Radical Interpretion Of The Old Testament And Tradition Walau Beberapa Orang Mengkritik From Sehubungan Dengan Eksistensialismenya Kebanyakan Rekan Sejawatnya Terpaku Oleh Kedalaman Kuasa Karyanya Terlis Dalam Orbitory From New York Times Dr. L. Wittenberg Direktur William Elson Menyebut Orang Besar Baik Karena Hidupnya Maupun Gagasan Gagasan Yang Tuan Menurut Nada Ensen Prof. Kolombia Menurut Mengantar Banyak Bukum Melayakan Dia Tahu Bahwa Itu Menempar Ke Dalam Dunia Yang Acu Dan Tak Acu Dan Bahwa Walaupun Hidup Adalah Tuhan 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 Sabdakan Pada Ayub Seorang Yang Sangat Sabar Dan Menempar Tuhan Walaupun Mengalami Berbagai Banyak Kesolitan Bahwa Kita Tidak Dapat Melakukan Apapun Tentang Hal Itu Kita Tidak Terdiam Oleh Kepasahan Yang Impang Pada Dasar Wasalah Terakhir Fromm Tinggal Di Grovet Meksiko Lalu Pindah Ke Murtau Swiss Dia Meninggal Di rumahnya Di Kedidiban Terakhir Pada Tanggal 18 Maret 1980 Terpaut Lima Hari Dari Ulang Tahun Yang Ke 80 Fromm Menikah Tiga Kali Istri Ketal Pertamanya Adalah Seorang Dokter Psikoanalis Predaragement Dengan Ya Ia telah Bekerjasama Di Sebuah Klinik Pribadi Di Hindenburg Dan Terkenal Untuk Karyanya Menjadi Pionir Dalam Skizofrenia Dalam Studinya Pada Tanggal 1972 Eric Fromm Dan Don Hosef Meringatkan Reputasi Menulis Bagaimana Setiap Orang Dalam Delima Era Kita Ia Biasa Mengkonferensasikan Delima Delima Moral Dan Intelektual Yang Memahami Suatu Kemanusiaan Yang Tampak Dengan Tabah Berpekat Menghancurkan Diri Segeri Karya Fromm Hampir Selalu Ditandai Dengan Penolakan Untuk Menyerah Pada Kegundahan Menjadi Ciri Abad Ke-20 Dan Oleh Semacam Gaya Penulisan Yang Dapat Dili Cerna Baik Oleh Orang Orang Terpelajar Orang Orang Yang Biasa Yalaupun Pekritik Telah Menyesalkan Optimisme Yang Sentih Popular Karya Fromm Sebelum Dikatakan Kira Skies Dalam Hidden Renard Adalah Orang Yang Benar-benar Mendorong Bergulirnya Demokrasi The Art Of Loving Itulah Buku Karya Fromm Pokoknya Bagus Ini Buku Untuk Sekedar Untuk Mengetahui Apa Arti Cinta Dari Cinta Aposistemologi Terus Tentang Cinta Sendiri Apa Sih Hati Kami Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Hari Anda Menyenangkan Selamat Siang